Untuk pengujian indera pencicip, disiapkan alat yang digunakan berupa sendok, kaplastik, serbet penutup mata, dan timbangan. Kemudian bahan yang digunakan yaitu cuka, garam, gula, dan air mineral. Bahan dibuat dengan cara dicampurkan dengan 100 mani air untuk menciptakan konsentrasi larutan yang telah ditentukan, yaitu 1 gram gula untuk larutan gula 1%, 2 gram gula untuk gula 2%, 3 gram gula untuk gula 3%, seterusnya untuk 4%, 5%, 6%, dan 7%. Begitu juga untuk larutan garam dan cuka. Setelah bahan dibuat, masing-masing bahan dimasukkan ke dalam wadah kap plastik dan diaduk sampai larut. Selanjutnya, dilakukan pengujian inderawi dengan indera pencicip dengan cara panelis mengingat dahulu kesan yang ditimbulkan masing-masing larutan, kemudian menembak larutan yang diujikan sambil menutup mata. Pengujian dengan indera pencicip dilakukan perhadap larutan untuk menentukan ambang batas mutlak dan ambang pengenalannya. Dari percobaan yang telah dilakukan, demikian hasil yang diperoleh. Pada larutan cuka, panelis dapat menembak kembali dengan benar kesan yang ditimbulkan oleh cuka yaitu pada konsentrasi 5%, 6%, dan 7%. Artinya, panelis dapat menembak kesan hanya pada konsentrasi tertinggi. Pada larutan garam, panelis dapat menembak dengan benar kesan yang ditimbulkan oleh garam pada konsentrasi 1%, 2%, 6%, dan 7%. Artinya, panelis dapat menembak kesan hanya pada konsentrasi yang terendah dan yang tertinggi saja. Pada larutan gula, seperti pada larutan cuka, panelis dapat menembak kesan yang ditimbulkan oleh gula hanya pada konsentrasi yang tinggi saja, yaitu pada konsentrasi 4%, 5%, 6%, dan 7%. Terima kasih telah menonton!